Jadi ada teman-teman kita di channel Upgrade disini yang tanya Saya munculin disini ya dari FADtio093 Batasan spamming itu apa aja? Jadi dia bertanya gitu kan Di satu video kita tentang Instagram Dan dia mungkin bertanya-tanya juga Kalau misalkan kita dikatakan spam Itu kalau kita ngapain aja? Itu yang saya nangkep Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut Teman-teman kita akan bahas di video ini Tapi sebelum masuk ke sana Kembali lagi bersama saya Soandrias dari Upgrade.id Dan hari ini kita akan bahas apa saja Atau berapa batasan spamming di Instagram Disini bukan berarti saya ingin ngajarin teman-teman untuk spamming Tapi disini saya menjelaskan aja Agar teman-teman gak dapetin masalah yang sama Karena saya akan coba langsung masuk layar laptop saya Jadi belakangan ini kita dapet DM seperti ini Gak hanya ini aja Ada banyak ya, kita gak bisa masukin semua Tapi disini salah satunya teman-teman Jadi ada satu teman kita di Instagram Mas ini kok akun saya kena kayak gini ya Pelanggaran kayak gini Pelanggarannya itu ada dua indikator Anda sudah terlalu sering memposting konten Atau Anda memiliki tautan yang diblokir di postingan Anda Jadi mungkin karena di postingannya Kayak diisi tautan apa yang melanggar Sehingga dihapus Ini juga ya Indikasinya sama Anda sudah terlalu sering memposting konten Anda memiliki tautan yang diblokir Oke Waktu saya tanya teman-teman Apakah melakukan bulk posting Bulk posting itu dalam arti posting banyak konten Saya gak tahu indikator banyaknya dia berapa Tapi kalau di asumsi saya Itu postingnya kayak misalkan 10 Dare atau 15 Dalam satu hari ya Kayak di waktu yang sama gitu Jadi gak dijeda gitu Misalkan kayak pagi 2 Siang 2 Sore 2 Malam 2 gitu Tapi kayaknya langsung dare gitu ya 10 ya Pagi 10 semua Oke Nah oke saya tanya gini ya Dia bilang Iya bang Ketahuan gitu ya Masalahnya bahwa dia spamming Posting konten dalam waktu yang dekat Jadi teman-teman Spamming itu dalam Instagram Itu ada banyak sih Ada banyak ini ya Spamming yang bisa jadi masalah Bentar ya Disini saya coba deketin Ada banyak spamming yang bisa jadi masalah Buat teman-teman Dan langsung teman-teman hindari Ya Yang pertama itu bulk posting Ya bulk posting itu apaan mas Palk posting itu Spamming ya Spamming konten Atau spamming posting dalam satu waktu yang sama Ya Indikatornya berapa Indikatornya saya gak ada pasti ya Karena tiap akun itu beda Tapi disini saya asumsikan Kalau misalkan Posting 10 konten Dalam waktu yang sama Atau di bawah 10 Itu juga bisa jadi Masalah sih Oke Tapi disini saya enggaplah 10 ya Yang kedua Spamming yang sendiri lakukan adalah Spam interaksi Dalam satu waktu yang sama Oke Misalkan nih Apa Spam interaksi Bukan Spam interaksi nanti nomor 3 ya Yang kedua adalah Spam follow-unfollow Nah ini paling sering nih Oke Berapa angkanya Nah Angka ini sebenarnya Tiap akun itu berbeda-beda Teman-teman ya Karena Disini saya coba jelaskan ya Teman-teman ya Jadi di Instagram Teman-teman Kalau misalkan kamu akun baru Ya akun yang bener-bener baru gitu kan Cara melakukan interaksi Terus kamu langsung berinteraksi nih Kayak Follow-unfollow Follow 10 orang 15 orang 20 orang Dalam satu angku yang sama Itu biasanya kena pembatasan Karena diindikasi akun kamu Kok akun baru kok Dia juga melakukan aktivitas seperti ini Ya Tapi Kalau akun kamu akun lama Dan kamu udah tersering Ada terbiasa melakukan hal tersebut Itu gak apa-apa Jadi mungkin ya Di kasus lain Akun baru 10 itu bermasalah Di akun saya 10 gak bermasalah Jadi Patokannya itu sebenarnya sangat Berbeda-beda Jadi gak bisa jadi satu patokan ya Tapi Anggeplah ya Untuk main aman Saya disini Katakanlah 10 sampai 15 Ya Follow-unfollow Dalam satu angku yang sama Yang ketiga apa Spam interaksi Oke Spam interaksi itu kayak Spam like Ya Spam komen Tadi saya Like Komen Biasanya like komen ya Share sama save jarang ya Like dan komen Jadi kita ngelaki banyak Kita ngelaki like Spam like gitu ya Comment Dan komennya itu sama semua Nah itu biasanya kena Pematasan ya Anggeplah berapa 10 sampai 15 Dalam waktu yang sama Sekali lagi Tiap akun pasti beda ya Cuman Katakanlah patokannya Bagi saya seperti ini ya Jadi Ini makanya Ini nyambung ke pertanyaan Dari tadi yang ada tanya gitu kan Dari mana nih Nah ini ya Dari dadang Dia tanya Kalau kita ngasih like dan komen Ke setiap akun atau orang Cuman di satu konten aja Itu boleh atau lebih ya Nah disini saya sarankan 10 sampai 20 Untuk awal Kenapa? Tapi Di kasus saya Itu gak masalah Tapi di kasus teman-teman Mungkin jadi masalah Apalagi akunnya gak pernah aktif Jadi ini sebenarnya lagi Kembali ke Ini ya Tolok ukur interaksi Akun kita Jadi semakin kita sering berinteraksi Ya semakin kita dipercaya Instagram Untuk bisa berinteraksi lebih banyak Tapi kalau kita jarang berinteraksi Dan tiba-tiba langsung interaksi banyak Nah itu yang diindikasi bermasalah Ya Jadi patokannya gitu Oke Jadi Ini ya teman-teman Jangan sampai melakukan blog posting Nanti teman-teman akunya itu bisa kena pelangganan seperti ini Ya Nah jadi kalau patokan saya Teman-teman kalau bisa Ini Mau interaksi boleh gak? Misalkan interaksi like dan komen Boleh Tapi kalau bisa Dijeda-jeda Dalam arti misalkan Kita mau interaksi hari ini 15 Ya udah Pagi Pagi 5 gitu Misalkan siang 5 Malam 5 Nanti Kalau udah melakukan itu sebulan Ya udah sering melakukan itu sebulan Ya teman-teman bisa Mulai tingkatin Misalkan pagi 10 Siang 10 Malam 10 Itu masih boleh Tapi kalau teman-teman Akun baru nih Carang interaksi Tiba-tiba interaksi banyak Ya biasanya kena Pembatasan Sama kayak teman-teman melakukan posting Teman-teman misalkan Posting 10 nih Bisa gak? Ya Boleh-boleh aja sih Tapi di Dijeda ya Pagi 3 Siang 3 Kayak minum obat ya Malam 3 Ya Nah kalau misalkan nanti udah 1 bulan Nah bisa dicoba perbanyak Cuman kalau saya sih Ngapain posting banyak-banyak Yang lebih baik sih Posting 1 Tapi Setiap hari Daripada posting Dia harus 10 Tapi cuma sesekali Ya Follow-on follow juga sama Nah kalau ini saya gak sarankan ya Jadi ini saya gak kasih saran Tapi kalau teman-teman mau Melakukan follow-on follow Ya Kembali ke pilihan teman-teman Ya cuman Jangan dalam waktu yang satu yang sama Tapi kalau dengan algoritma sekarang Dengan Instagramnya sekarang Saya sih gak sarankan Untuk teman-teman melakukan follow-on follow Ya Kalau interaksi boleh ya Karena itu kan sebuah strategi Untuk kita dapetin awareness Ya Itu dapetin Apa Ini ya Kesadaran merek Untuk Ke orang-orang baru Jadi kalau kita misalkan Melakukan interaksi Di satu akun Yang mana disana ada target market kita Nah mereka kan bisa dapetin Atau mereka bisa tau Akun kita tentang apa Kalau posting pun Saya gak sarankan posting banyak Tapi minimal satu aja Ya Yang saya gak sarankan adalah ini Ya Nomor dua Oke Nomor satu saya sih juga gak sarankan ya Tapi kalau teman-teman mau Pilihan Silahkan ya Dan kurang lebih teman-teman itu Batasan spamming di Instagram Sekali lagi Ini berdasarkan pengawatan saya Jadi Bisa jadi gak valid Teman-teman silahkan coba Sendiri Tapi kalau kesalahan dari saya sih Mulai dari yang paling minimal aja lah ya Kayak lima Atau sepuluh Perhari Itu Bisa Ditolelit lah Sama Instagram Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga bermanfaat Dan kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan Silahkan terus dukung komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Sebutan digital marketing Digital energy Dan digital automation Untuk tingkatkan upside business kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton